Adanya Karina, setelah melihat adanya Lapu-Lapu, Baxie, Baka, Pofius Bisa dibilang 4 hero yang sangat amat tebel dari Aura Fire Apalagi kalau misalnya di-drag makin ke arah late gamenya Jadi jawaban apa dari Alter Ego Esports? Satu lagi kah damage dealer? Atau justru ke arah romernya dan barat Pak Kito dijadikan ke arah sideline-nya nih Oh maaf, kira-kira siapa? Masuk umur kera Oke, kita punya romernya sekarang, ada Kufra disana Dan ya Kufra gue suka sih untuk Kufranya, Bonesing Ball-nya bakal menargetkan ya Ke arah dari Karina agar gak bisa melompat terlalu sering Ke arah dari Pofius juga terutama ya untuk meng-cancel Demonic Force Agar stay di tempatnya dia, tapi ya let's ini adalah pemilihan Dan ini adalah Hidden Peak untuk Alter Ego tadi Pak Bulung Yap, ini dia Hidden Peak yang udah langsung disebutkan juga oleh Mawas sebelumnya Berarti game ketiga, kita lupakan game pertama, kita lupakan game kedua Best of one di game ketiga akan menentukan siapa yang akan mendapatkan kemenangan Alter Ego sangat butuh kemenangan ini untuk bisa mengamankan upper bracket yang mereka tuju dari awal Yang saat ini mungkin udah mulai diusik oleh kehadiran dari Araki dan juga Onyx Yang siap untuk menempati posisi tersebut, jadi bagaimana hasilnya? Kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn Kita akan saksikan siapa yang akan menangkap pertempuran di game yang ketiga ini Antara Alter Ego Esports versus Aura Fire Tertalia dan juga Mawas, let's go Let's go, menyaksikan game kita yang ketiga di mana kali ini Belum apa-apa, udah ada sedikit jual beli serangan Antara High dan juga Parshanya Sementara itu masih mengambil posisinya masing-masing disini Godiva Di arah early game mencoba untuk memberikan early pressure terhadap orange buff Milik Sally Boy mencoba untuk diganggu aja Dan aku gak lupa buat ngingetin besok Jangan sampai gak login buat mendapatkan bonus pertandingan yang berlimpah di anniversary kita Ya benar sekali, sementara itu untuk sekarang Sally Boy-nya berhasil mendapatkan satu orange buff-nya Itu saja untuk Monster Jungle, Rock Kursanya Akan diamankan oleh pemain dari Aura Fireka Dengan Tyrant Revenge yang langsung lompati ke bagian depan Tertabrak sudah ke arah Godiva ya Tapi pastinya impact-nya gak bakal terlalu besar Karena mereka sama-sama roamer, mereka sama-sama tank Pastinya durabitnya sangat besar sekali Ahmad pun mundur dengan wings by wing Dan juga pergi dari area tersebut, Nalia Iya mundur kembali Gak mau terlalu overcomit juga Menyaksikan ini bahwa Masih di bawah menit kelima Harus saling bermain hati-hati Ditambah Sally Boy-nya Yang dari tadi terus-terusan diganggu oleh Godiva Mencoba untuk diberi pengawalan dengan adanya Rasi Dan juga seorang Ahmad Beralih ke arah mid lane Rasinya dilecolek sedikit demi sedikit oleh Godiva Dan bahkan datang ke lini dari segi high-nya Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill Tapi gak bisa Rasi udah langsung jog in Berlindung ke arah taratnya Dan sebentar lagi Kali ini dari Ninonya Bakal langsung diganggu oleh tiga pemain Aura Masih bisa lolos Dan bahkan tertelnya Sebentar lagi akan respawn Ya mungkin tadi itu adalah sebuah invasi dadakan ya Di saat tadi di bagian tengah Mereka agak sedikit gagal untuk bisa mendapatkan langsung arah satu player yang ada di area mid Lalu langsung merubah rencananya Turun ke bagian bawah Dimana tadi Ninonya juga cukup maju Untuk memberikan pressure terhadap Satu player yang dimiliki oleh Aura Fire Yang ada di bagian bawah yaitu Kabuki Tapi sekarang untuk di area tartelnya Udah ada akan menjadi sebuah pancingan yang langsung dilakukan oleh pemain dari Aura Sementara itu dari rasinya Terrorivez gak jadi langsung dilepaskan Masih di charge Begitu aja Dengan adanya federalized di bagian belakang Desonata juga langsung dikeluarkan Tetap untuk tartelnya akan menjadi milik dari Aura Fire Dan juga ada pengorbanan yang dilakukan oleh Godiva First Bloodnya pun menjadi milik dari Alter Ego Esports Masih bisa didapatkan First Blood ke tangan Alter Ego Esports Tapi kali ini dari Vash Hagger Dia sendirian di area mid lane Mencoba untuk dicicil satu demi satu Sedikit demi sedikit oleh Rashi dan juga Parsha Tapi masih bisa bertahan di sisi line 5 1v1 situation dengan adanya Keira Dua hero side laner yang sangat amat tebal Entah kapan ini bakal kelarnya Tapi Dita Wanderer Mencoba untuk diambil juga dari sisi Aura Fire Bentar itu Rashi nya cukup sekarang Satu hit lagi Langsung berhasil di dalam manca Pere Rastrek Gak berhasil untuk menolong nyawa dari seorang Rashi Pak Pulung Iya itu tadi baru bagaimana demen yang dihasilkan Oleh Hai itu sendiri yang menggunakan Karina Udah sangat-sangat sakit di early seperti ini Mungkin dari Lilianya belum join the fight Untuk mengeluarkan bagaimana monster-monster yang dia milikin loh Tapi di bagian bawah coba kalian lihat Ada Snake Video of One Moment Game Pabu dari Snake Video Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial Jadi jangan lupa untuk langsung download aja Snake Video Ada di Play Store Ada di App Store Juga gampang banget Kalian tinggal download gratis Dan juga saksikan bagaimana momen-momen Dan juga momen yang lain Namun sebelumnya untuk sekarang kita lihat lagi Udah ada sebuah aksi lompatan Yang langsung aja dikeluarkan oleh Kabuki Sementara itu untuk sekarang Ninonya berjibaku seorang diri Digas habis-habisan oleh 4 orang sekaligus Dari Outer Tarot yang ada di area Potem Lane pun Akan menjadi milik dari Aura Fire harusnya Dan bisa dimakan habis Tapi di bagian atas ada mirroring juga yang langsung dilakukan Walaupun belum bisa menyentuh juga ke arah Outer Tarotnya Secara langsung kalian Ia dan kali ini dari Keira-nya Mencoba untuk dipresur oleh 3 pemain dari Outer Ego Dan Bakarasi Melompat dengan ada 1-1 Terror Revenge Dan dipalesin dengan ada 1 Brother Fighter Keira 1-3 dan bakat Ia kuat banget Membuku Mudur dari segi Granger-nya Sally Boy Bersama dengan Pai Ia harus mundur Wah Ini Lapu-lapunya 1-3 kuat banget Om Wawa Iya Dimana Bravest Fighter tadi Memang mengenai Lapu-nya 3 targetnya juga Dan itu yang membuat dari Outer Ego Harus mundur Dan Membuka jalan untuk mendapatkan Turtle yang kedua Dua kali Turtle Untuk Aura Fire Dan balik lagi Untuk Objective Voice Ini semakin lama juga Aura Fire Selain mereka tebal Mereka kali ini Bisa memberikan damage Jadi sangat berbeda Bertolak belakang untuk game Yang kedua kita Pak Bulung Iya benar sekali Di bawah juga kalian lihat Sekali lagi ada MPR LX Legend Assemble Jadi jangan lupa untuk besok Langsung saksikan aja Mulai dari setengah 12 siang ya Langsung pantengin aja Bagaimana bintang-bintang Kita akan berlagak Lewat dua tim Yang akan langsung beradu Di bagian tengah Untuk sekarang pun Ada Rasi dan juga Amar Mereka mundur Terlebih dahulu Dimana Godiva Tadi udah maju perlahan Untuk bisa menabrak Karena mereka Ada Pesager di bagian belakang Tapi di bawah Ditembak dengan Flameshot Ditambahin lagi dengan Karina Kelar sudah Thailand Raja pun langsung Konekara sebuah tembok Dimana Godiva kali ini Yang langsung menjadi korbannya Hai di bagian belakang Masih melihat dari kejauhan Tapi hanya ada Rasi Yang sangat-sangat dekat Dengan dirinya Terlalu tebal Untuk Hai Bisa menabrak langsung Karena Rasinya Tapi Thailand Revenge dikeluarkan Gak ternyata Karena di charge Tapi tidak Dilepaskan Talia Ia belum mau melontarkan Satu buak knockoutnya Tapi sementara Itu lihat bagaimana Feshager kali ini Benar-benar diincer Black Shoes Langsung dilakukan Untuk melamatkan nyawa Dari Feshager Datang kabuki Siap untuk membantu Ditu pula dengan Ada Hai Dan juga Godiva Tapi Langsung di cancel Dari segi mana Asal lagi dimiliki oleh Farsha Hilang Sudah Farsha Ditukarkan dengan Ada Feshager Kali ini Rasi Menjadi incaran Menjadi target Utama double kill Berhasil Langsung dikantongi oleh Hai Melugi For triple kill Dino nya Harus lingkar ke arah belakang Dan berhasil Dieksekusi Dengan cantik Oleh adanya Kabuki Pai Mencoba untuk membantu Tapi team fightnya Udah hubar Papua Jadi antara Hai Dan juga Kabuki Itu saling bergantian Untuk memberikan damage Dan eksekutornya Ini baik banget Om Wawa Ya gue setuju Dengan pancingan Demi pancingan Agar Das harus dilakukan Oleh Alter Ego sendiri Dan dari segi item buildnya Tetap dengan item defense Untuk Hai nya Dan kalau dari Povision Clock of Destiny Langsung menuju Karena dari Ice Queen 1 Jadi akan memberikan Efek slow Sehingga memudahkan Nanti untuk masuk Teman-teman yang lain Baxio follow up Untuk lapu-lapu juga Untuk melakukan follow up nya Dengan ada blood last X Untuk lapu-lapu sendiri Jadi turtle yang ketiga ini Seharusnya akan bikin makanan lagi Untuk aura fire Dan Alter Ego Mereka dalam kondisi yang Cukup terbesar Sebenarnya karena mereka Cukup gampang nanti Beli item defense pertama kali Atau attack pertama kali Pak belum Ya Itu mungkin seperti yang Langsung mengarah-arah Karena Thunder Bay Dan benar aja Thunder Bay udah jadi Untuk tubuh dari Hai itu sendiri Godify pun pergi Ada Dead Sonata yang dikeluarkan Tapi tidak ada peluru yang sampai Dan juga mengenai Karena pemain dari Aura Fire Ahmad nya mundur langsung Karina nya udah bergerak Ke bagian atas Ada barat dari minimap Yang udah berjalan Bersamaan juga Ice Queen 1 pun Sekarang milik dari Peshager Pastinya efek slow Yang akan diberikan Sangat-sangat menyakitkan Sekali Dan juga sangat-sangat Membuat kerepotan Pemain dari Alter Ego Esport Dimana sekarang Keira Breve-factor nya Langsung dikeluar Digetok begitu aja Siapa yang akan langsung Berhasil ditelan Dengan Detoners Welcome Karena sekarang Gempurannya terus-terusan Terjadi menghilang Sudah Untuk satu player Dimiliki oleh Alter Ego Esport Dimana itu adalah Pai Tapi di bagian tengah Ada space yang tercipta Kabuki berusaha Seorang diri untuk Bisa mempertahankan Karena Orta Taran Tapi Orta Taran Udah langsung berhasil Dihasilkan Begitu aja Pertempuran yang terjadi Lagi Ada Hai Yang masih terlompat Lompat dengan Bojiko Yang langsung diaktifkan Oleh Rasi Nino berhasilkan Dia akan berada Tersebut karena Sekarang sedikit lagi Epilesya Langsung dikas Begitu aja Langsung menghilang Untuk satu player Lagi dari Alter Ego Esport Gak kuat Untuk Nino-nya Bertahan 0-4-1 Ahmad-nya Ketahuan posisinya Godipah Hanya dupang lewat Dan juga untuk Ahmad-nya Kali ini Mengeluarkan Pedal Ice Strike Tapi di bagian tengah Rasi-nya Bisa kan dia bertahan Karena Hai-nya Masih cukup ragu Untuk maju ke pagi depan Juga meselesaikan Tapi Kaira lah Yang menjadi Sang Esekutor Hanya hampir ditembak Dengan Detson Atas satu peluru terakhirnya Malah kena ke arah Dari Kaira Thalia Ini si Aura Fire Permainan mereka Rapi banget Mereka seolah-olah Tahu tugasnya Masing-masing Dimana Mereka saling bergantian Menjadi frontliner Saling bergantian Menjadi eksekutor Dan bahkan Goriva Di sisi bottom lane-nya Dia ngebain time Sebanyak mungkin Agar Ahmad-nya ini Gak bisa recall Agar Ahmad-nya ini Sulit untuk Join the fight Dan membuat akhirnya Aura Fire Di menit kita yang ke-8 Meliding networknya Cukup jauh Berbeda 3.000 Dan Tartal Yang bisa Dijadikan objektif Kontes kali ini Papolo Pai-nya tetap Dengan satu Stag demi stag Yang tetap Dia pertahankan Coba lihat Gede banget Barasnya Tartal Udah Nongol lagi Siapa yang akan Mendapatkan Tartal Ini tanpa adanya Kontes Aura Kembali mendapatkan 29.000 Network Untuk Aura Deathsonata Dikeluarkan Satu peluru terakhirnya Langsung menaik Arahai Tapi Rashi Tertinggal di bagian belakang Dilopatin lagi Dengan ada Satu demonik force Yang dimiliki Oleh Poveus Rashi-nya bisa Gak bertahankan Ada satu Sumpah SP lagi Yang dia miliki Tapi pukerannya Udah gak kuat lagi Dimana Granger Dia juga Udah menjadi korban Tadi dari Poveus Begitu menyakitkan Apapun yang dilakukan Oleh pemain Aura Sekarang kabukinya Bahkan bisa berhasil selamat Tapi Nino-nya Harus mengeluarkan Plaker untuk bisa kabuk Dari tersebut Ada tiga player Tersisa dari Alter Ego Esport Bisakah mereka Untuk mempertahankan Inner Taret-nya Dan bener aja Feather Ice Track Menjadi kunci Untuk menyelesaikan Masalah Nih Om Wawan Iya ini Luar biasa Kolektif banget Dari Aura Dalam mereka Selalu bisa ada Di momen-momen Yang tepat juga Dan bahkan Untuk menjaga dirinya Teknik 1v1 Dari Aura Fire Kali ini Sedikit lebih kumpul Dibandingkan Dengan Alter Ego Esports Kalian bisa lihat Bagaimana Juke yang dilakukan Oleh Kabuki Tadi memancing Pemain-pemain Dari Alter Ego Esports Untuk melepaskan Skill ke dia Sedangkan teman-teman yang lain Masuk di arah Dari Jungle Orange Ini baik banget loh Lagi dan lagi Kita melihat Bagaimana kombo Dari Karinanya Ini digunakan oleh Hai Dan juga Kabuki yang menggunakan Poveus Mereka bergantian Yang satu Memberikan sebuah Damage awalnya Lalu eksekutor Dilanjutkan oleh Kawannya Berbalik lagi Di saat Mungkin tadi Kabuki memberikan Damage awalnya Lalu Karinanya Menjadi sang eksekutor Ini Bergantian seperti ini Membuat bagaimana Permainan yang diciptakan Oleh Aura Juga agak sedikit Puyang ini Mereka mau kabur Dari mana Masalahnya Italia Mau kabur dari sini Yang ini juga Ngasih damage Mau kabur dari sini Yang ini juga Masih bisa ngejar gitu Sulit banget ini Untuk Alter Ego Esports Benar-benar Dan bahkan Kalau misalnya Kita lihat ya Dari skirmish demi skirmish Teamfight demi teamfight Aura itu selalu Kayak ada di depan Dan juga di belakang Jadi Maju salah Mundur salah Dan akhirnya Bahwa Dari segi Parsianya juga Seperti di area bawah Tadi yang aku bilang Dia di buying time Habis-habisan oleh Godiva-nya Walaupun Feather Astrack Yang udah dilontarkan Untuk ngusir ke arah Godiva Tapi udah ada gap Yang dibuat Oleh Aura Fahir Membuat Parsianya ini Telat untuk join teamfight Membuat Feather Astrack Atau high ground defense Dari Alter Ego ini Gak ada Dan Di game kita yang ketiga Bisa dibilang Alter Ego cukup kesulitan Menghandle pressure Dari Aura Fahir Dan setup Atau strategi apa Yang bakal Disaweguhkan Kepada kita Untuk Alter Ego Mengembalikan layup Di tempoh permainan Dan ini dia Langsung aja kita Back to the game Ya Papulung Dimana Feather Astrack Udah mulai mencuri Dari segi turtle Dari segi purple buff Yang dimiliki oleh Alter Ego Wow Nih Sekarang dari Alter Ego Juga udah mulai lagi Perlahan demi perlahan Mereka mulai maju Sedikit demi sedikit Untuk bisa memperbesar lagi Bagaimana area defensif mereka Sama-sama kehilangan Satu center turret Di area midnya Tapi untuk Alter Ego Coba kita lihat Sangat bolong Di area Bottom Dan juga top lane Hanya tersisain Beater turret aja Di tengah Dari lapu-lapu Seorang diri Breva Fighternya Bisa aja Baru disebutin Langsung lompat ke bagian depan Dan mencoba untuk memberikan gangguan Dimana Rasi langsung mengeluarkan Bonesing Ballnya Untuk mengusir balik Tapi Barat Di dalam rumputan Malah mulai ketabrak Akankah Detoners Welcome Dikeluarkan Tapi tidak Hanya ada missile export Dimana Rasi juga Tadi terang revenge nya Udah di charge Di tempat yang berbeda Walaupun belum dilepaskan Kalian Iya Tapi dan kali ini Kita lihat dari segi Lordnya Sudah mulai di start aja Oleh Aura Dan bahkan kali ini Mencoba untuk dilakukan Kontes Detona Welcome Langsung di cancel Digagali Dan bakal Kabukinya Langsung ketrigger Dari segi Demoni Force Yang di sisi lain Ahmad Yang langsung berhasil diculik Dekat ada satu Boberantur Fighter Bidak akan ada lagi Finder Rasi Sementara itu Nino Cukup sekarang Mungkin bakal dikejar Tapi Sally Boy Bakal menjadi target utama Yang bersama Dan ada apa yang cukup sekarang Dikejar oleh Keira Dan bahkan Kabukinya Melepaskan ke arah Sally Boy Gak mau terlalu bernapsu Karena target mereka Merupakan Pai Dua orang bersisa Di sisi Alta Iboi Sport ini Udah gak memungkinkan Bagi Alter Egoi Sport Untuk melakukan kontes Ke arah Lordnya Kalau Aura Ingin mengamankan Lordnya Papulo Tadi Pai coba lihat Aksinya pintar banget Dia membuat Missile Expertnya Ke arah yang berbeda Jadi di saat ada orang Mengejar dia Itu akan tertarik lagi Ke arah belakangnya Dan juga menjauhkan jarak Dari Pai Dan juga pemain dari Aura Tapi tetap balik lagi Dengan adanya Moment Speed Yang dihasilkan Dengan Karina Mungkin mengaktifkan Juga dari skillnya Dan sublet yang dimiliki Ya wes Dia bakal siap Untuk langsung mengejar Dia siap akan langsung Memberikan temet-temet tambah Tapi Hai Di bagian bawah Masih melakukan Farmingan lagi Terhadap Orange Buff Ini dia Dari kedua tim ini Udah pernah-pernah Masuk ke dalam Masa sulit Dan mungkin untuk sekarang Alter Ego juga merasakan Bagaimana masa sulitnya Tapi di saat masa sulit Seperti ini Tadi ada juga Om Wawa Mereka pastinya Bisa menemukan Orang-orang yang emang Benar-benar setia Untuk menemani mereka Tidak dengan masa senangnya Tapi di masa sulit Dan di saat nantinya Mereka beli masa senang Orang-orang tersebut Mungkin akan diprioritaskan Tapi ini dia Itemnya Om Wawa Iya itu Karina Dengan full defense Sekali lagi Athena shieldkan Nanti untuk last item Bagi Karina juga Sedangkan dari Alter Ego eSport Kalau kita lihat Memang ada beberapa Salat yang cukup kosong Juga yang dimana Secara itemization Aura Fire sangat unggul sekali Dan mereka akan bisa Mendapatkan Indi Diker Belah ini Tiap itu dia Udah ada Luar di bagian atas Detona swel Kamil langsung ditelan Dan berhasil Seperti yang menelan Karena satu play Yang dimiliki oleh Orang-orang maya Dan juga Godipa menjadi korban Yang untuk kali ini Belum ada impian setarnya Dihancurkan Mereka berempat Masih ingin Masih cukup bernafsu Untuk bisa mendapatkan Satu pertahanan Dimana sekarang Ino nya Busanto maju ke bagian depan Tapi dilompatkan Langsung dengan adanya Satu lagi Demony Force Marsya aja Kekuat benar Debes yang dikeluarkan Juga oleh Kabuki Sakit banget Gak bisa lagi menang Sementara itu Untuk sekarang Empat lawan empat Bisakah mereka bertarung Habis-habisan Untuk mempertahankan Langsung tapi Tayran Razeal Sekonek Karena dini Dimana akhirnya Akan menjadi korban Kasil masih sesa selamat Udah ada kufra juga Yang langsung menjadi Korban tambahan Pai nya digetok Pai nya langsung Dipukul dengan pedang Sebesar itu Udah gak kuat lagi Aura Mekabuk sedikit lagi SP tersisa dari player ini Dua lawan tiga Bisakah Selly Boy Dan Nino Untuk bisa menjadi Penjaga dari bestaret nya Tapi Kabuki Masih melihat Dari kejauhan Ditampol lagi Kabuki Masih ingin tetap berada Di dalam sana kah Karena ada Ahmad Yang udah hadir kembali Kita lihat Yaudah ada Ahmad Yang kali ini Sudah siap Untuk menjadi Penahan high ground defense Gak ada dari satu Bovader Asker Tapi kali ini Dari orange buff nya Mencoba untuk langsung Diamankan oleh Aura Fire Setelah mereka berhasil Untuk ngerontokin Dua inhibitor Sekaligus Milik Alter Ego Dan ini membawa kita Menuju Ke arah rasi Yang langsung melakukan Ketairan revenge Yang bertambah Dan ada Dan sonata Begitu peluang Dan ada Fadal Asker Yang langsung dilontarkan Tapi di sisi live Go Diva Masih sangat kuat Menjadi frontliner Rasi Mau gak mau Harus mundur Gak bisa Terlalu over commit juga Dan bahkan Nino nya Menunggu aja Momentum di arah semak Menunggu Menunggu ke momentum Di arah rumputan Siapa yang bisa menjadi Target optimalnya Karena di menit ke 15 kita Aura Fire Secara objektif tarat Mereka unggul Secara network Mereka juga unggul Dan bahkan players Gold by living mandiri High Masih memegang Di peringkat pertamanya Pak Polo Ini Gimana ya Ini ibaratnya Ikan terimakan saus Mau defense nya Sekuat apa Tetap terobos Udah kayak begitu aja Jatuhnya Belum lagi lapu-lapu Brava Fighter Dari tadi Ini membuat Kocar kacir Bagaimana area pertahanan Yang diciptakan oleh Alter Ego Terutama Parsha Parsha Tidak bakal bisa tenang Apabila Brava Fighter Langsung dikeluarkan Oleh lapu-lapu Itu sendiri Yang digunakan oleh Keira Pastinya Dengan Federer Yang mungkin Udah dikeluarkan Dia pun harus Tetap terbang Dia harus wajib Terbang Untuk bisa menjauh Dari area tersebut Menit 15 nih Om Wawa Kembali tertekan Habis-habisan Untuk Alter Ego Baseboardnya Dimana Alter Ego Mau gak mau Mereka harus Ke defense Pertama kali Untuk mencari celah Dari Aura Fire Kalau mereka bisa Dapatkan satu Itu akan sangat Bagus sekali Untuk Alter Ego Seperti yang tadi Mereka bisa dapetin aja Si Ego Diva Itu mereka masih bisa Menahan Dan bakal langsung Bisa ke base-nya juga Dan itu pekerjaan Yang bakal sulit banget Karena untuk item defense Kita tahu Aura Fire Mereka hero-nya Sangat durable banget Adanya Povius Dengan munculnya Juga Baxia Di sini Bisa solo Dan bisa menahan Lebih dari satu hero Jadi bakal Memberikan Apa ya Suatu tekanan tersendiri Bagi Alter Ego Ispada niat Bahkan untuk split Yang dilakukan oleh Aura Mereka cukup pede Bahwa ketika mereka Berjumpa dengan satu hero Itu gak bakal Tumbang sama sekali Dua juga Bahkan masih bisa Nah tiba belum Yap Nah sekarang Lord-nya pun Udah mulai dicoleh Kalau pemain dari Aura Fire Kita lihat aja Siapakah Dan apakah Akan ada blunder Yang dilakukan oleh Kedua tim ini Karena sejauh ini Dari Lord-nya Masih gak kesentuh Ada tindakan yang Memeranikan Di daerah aslinya Mencoba untuk maju Ke bagi depan Tapi hanya menjadi Bulan-bulanan Bahkan untuk sekarang Lord-nya Bisa langsung diambil Feder Aistrike Efeknya juga udah habis Akankah mereka akan Maju ke bagian depan Tiran Rivas sudah dikeluarkan Tapi belum dilepaskan Masih di charge Begitu aja Mereka pun mundur Mereka nge-regen lagi HP-nya Mereka siap Untuk membawa Lord Dan menabrak habis Pertahanan Dari Alter Ego Isport Talia Iya Lord Yang kali ini Bakal lebih sulit Ditumbangkan Apalagi mereka Bakal langsung masuk Karabasenya Setelah Alter Ego Isport Kehilangan Dua Mengumpulkan modalnya Terlebih dahulu Mengumpulkan Orange Buff-nya Terlebih dahulu Dan Kali ini Aura Fire Sudah siap Untuk langsung menabrak Dan itu dia Godiva-nya Sudah langsung membuka Dari segi teamfight Begitu pula dengan Ada Kira Mencoba Untuk mendorong Teman-teman dari Alter Ego Masuk kembali Ke arah base Mencoba untuk Dikandangin Dan bahkan Purple Buff-nya Di-invade kali ini Gak dikasih Ke arah Alter Ego Isport Begitu pula dengan Ada Rasi Yang langsung melakukan Terror Revenge Dan juga Terror Revenge-nya Tapi di sisi lain Better Rai Trek Yang langsung di-cassel Dia mau ngomong Mundur Dan ada Terbuka Wings Wings Kufra-nya Hilang Kabuki masih terlalu Sustain di lini terdepan Mencoba untuk Langsung membuka Mundur para pemain Dari Alter Ego Isport Papulu Yap Ini dia pertempuran Yang akan kembali Pecah Harusnya Dengan Adelon Di bagian atas Yang udah siap Untuk Masuk dan juga Menabrak Tapi terpecah Untuk kali ini Perperangan Di mana Pai berusaha Seorang diri Base arena Terbuka Bebas Dan kebedangan Untuk Aura Fire Wow Wow Aura Fire Loh 2-1 Mereka Berhasil Menjalankan Apa yang Diekspetasikan Oleh fansnya Di luar sana Lewat 51% Dukungannya Ini dia Aura Fire Berhasil menang 2-1 Lewat Alter Ego Isport Wow Ini akan membuat Gimana ya Posisi pertama Posisi kedua Yang akan Berguncang Karena kita tahu Bagaimana Oni kalau menang Semuanya Semua matchnya Akan bisa menggunsur Alter Ego Untuk tidak bermain Di upper bracket 20 Jadi ini bakal panas banget Tapi kalau kita bahas Ya dari skin game-nya juga Alter Ego Dimana mereka Kembali harus Berhadapan dengan Hero yang Bisa memberikan Damage Dan juga Hero yang sekaligus Punya Gulabilitas Cukup kecam Dan Alter Ego Apalagi Kalau kita lihat tadi Memang mereka Sangat tertekan sekali Dan Bagaimana untuk Parsha-nya Bagaimana untuk Apalagi yang selalu Mencari Meskipun dia ada Di back laner Dia selalu Menjadi target Adanya Baksa Shield United Langsung menargetkan Ke arah dari Parsha Demikian juga Dengan yang lain-lain Terbahkan Liliyah Mau ditarget oleh Siapa Dia masih punya Black Shoes Untuk kabur Dia masih punya Skill escape-nya Clear wave minion Sangat cepat sekali Dekat adanya Liliyah Plus Masih ada Karina Ini dia Faktor pembeda Di game yang kedua Minotaur Gak bisa kasih true damage Hanya bisa nge-support Teman-teman yang lain Tapi kali dengan Ada Karina Selain daripada Memberikan true damage Juga dengan item Build-nya Ini sakit sekali Karinanya Damagenya itu Tulisannya udah True damage Damage putih Warnanya Bukan lagi merah Bukan lagi yang Warnanya purple Tapi Itulah dia Dari Aura Fire Dengan draftingan mereka Yang sekali lagi Kembali bisa mendapatkan Poin kemenangan Dan bahkan kali ini Juga Povius Povius yang dipakai Oleh Kabuki Selalu Selalu bisa Mendaratkan Demonic Force-nya Dimombang yang tepat Juga Malvect Error-nya Untuk menambahkan Kita lihat Item build kita Di game ketiga tadi Game yang cukup intense Pastinya dengan Poin kill yang Cukup Berat Sebelah karena Dari Aura Fire 20 dan juga 7 Dan Dari Vesager Untuk Liliya dia Dan kalau kita lihat Memang dari Aura Fire Di sini Mereka punya Dua Ice Queen 1 Yang pertama Dibeli Oleh Kabuki Efek slow-nya Dan yang kedua Yang baru selesai setelah Itu adalah Vesager Jadi kalau ada Team fight besar Yang sedang terjadi Juga Alter Ego Mereka harus Totalitas untuk Maju ke Bekaris depan Karena Rassi Ketika sudah ada Tyrant revenge Yang disetup oleh dia Dan gak ada follow up Dari arah belakang Itu efek dari Ice Queen 1 Akan sangat berpengaruh Sekali untuk Rassi Dan dia gak boleh Atau bakal terlambat Untuk kabur ke bagian belakang Sedangkan Yang lainnya Alter Ego Esports Ahmad selalu dikejar juga Dengan adanya Kabuki Dengan adanya Godiva Untuk Baxia dia Yang memang ini Tebel-tebel semuanya Dan dari Alter Ego Esports Mereka gak punya Yang bisa nge-one hit shot Siapapun dari Aura Fire Kecuali Si High ya Mungkin untuk Karinanya Tapi balik lagi Untuk nge-one hit shot Sulit-sulit-sulit Semua butuh proses Jadi Demandnya juga Masih Demand Yang berkalah Atau kontinus Untuk Alter Ego Esports Fedor Airstrike Memang satu kali Fedor Airstrike Itu sakit Cuman bagaimana Adanya item defense Dari Hayat dan Radian Arbor Di sana Dan juga dari Keira Mungkin dengan Lapu-lapu Dia yang bisa nge-burst down Pemain-pemain lawannya Dengan Previous Fighter Dan juga dengan Satu ku Oracle Di sana Jadi dipadukan bersama Dengan Bloodlast X Di sini Lapu-lapunya akan Sangat sustain Dan Keira Ini bisa ngusir Siapapun yang coba Untuk masuk ke Laning dia Dan bahkan tadi Kita pantau Tiga pemain Alter Ego Mencoba untuk Mendapatkan Keira Semua keadaan Dibalikan dengan Adanya Previous Fighter Dan dari Alter Ego Esports yang lainnya Mino kali ini Tidak bisa berkutik Di tangan dari Kabuki Untuk landing face-nya Dia terkena pressure Atas si Povious Karena memang Cooldown ya Cooldown dari ultimate Untuk Povious sendiri Akan selalu Reset-reset-reset Belum lagi dengan Hatinya Malphic Terror Yang akan membuat Satu buah free hit Ke arah dari Pak Itonya Karena kalau Pak Itonya Membaras juga Dia udah akan Mendapatkan shield Dan shield tersebutlah Yang akan dimainkan Oleh Kabuki Untuk Pak Itonya Dari Pak Itonya juga Barats yang memang Mencoba untuk melakukan Detoners Welcome Kalau ada yang melompat Tapi Pak Itonya juga Ketika dengan posisi Melakukan Detoners Welcome Dia harus menerima Semua damage Dan tadi kita tahu Di top lane-nya Untuk di early game-nya tadi Itu langsung diharas Oleh 4 pemain sekaligus Jadi makan satu Masih ada 4 yang lain Yang gebukin Si Pak Itonya Untuk ngeluarin Temen-temennya Dan itu berhasil Untuk Aura Fire Aura Fire disini Sebagai tim ya Ini mereka Selalu jalan bareng Kita melihat Tempoh permainannya Memang dipegang penuh Oleh Aura Fire Membuat mereka Bisa kemana-mana Baxia yang langsung Melakukan backup-an Karena dari Coldplay Yang meninggalkan XB Lain-nya dipegang Oleh Kiira Seorang diri Karena dia percaya Bukan lampu lapu Ini adalah Itu yang sangat sustain Dan untuk Post game-nya Red Sky Oleh Living by Mandiri Akan kita lihat Sebentar lagi Kira-kira siapa Yang akan mendapatkannya Tapi Kalau kita lihat Dari segi farming-annya Juga Aura Fire disini Ada kemungkinan besar Bakal jatuh Di tangan Dari Kira Ataupun mungkin Untuk Kabuki juga Dengan Povius dia sendiri Dan Sayangnya juga Untuk Alter Ego Esports sendiri Terkendala Untuk bisa Masuk lebih jauh lagi Ke late game Semakin late game Semakin tidak Menguntungkan bagi mereka Karena dari early-nya ini Sudah kepressure Secara terus-menerus Oleh Aura Fire Dan Rich Sky Ternyata bukan oleh Kedua pemain tersebut Adalah high Untuk Rich Sky Untuk pemberi damage Terbesar Ada Kabuki Sekaligus sebagai Most Assist juga Untuk Povius dia Sandback-nya Dipegang oleh Pai Dengan Barats Jadi Damage Tower-nya Memang cukup besar Untuk Aura Fire Karena mereka bermain Secara objektif Dan bahkan Kita lihat tadi Turtle-nya Semuanya Diamankan oleh Aura Fire Bahkan sampai dengan Turtle yang keempat Jadi begitu dalam Dari damage-damage Dari Aura Fire Mereka bisa Zone out Lawan-lawannya juga Sehingga Sangat memudahkan Tadi Untuk bisa Pegang Kendali permainan Di Early Karena Early ini Sangat penting Kalau Ahmad-nya bisa Pegang kendali Untuk di awal-awal Permainan Itu damage-nya Bakal terlalu besar Juga Dan bahkan Early mid-nya Bisa dipegang oleh Alter Ego Esports Tapi Aura Fire Karena mereka punya Hero yang punya Durabilitas tinggi Sebagian Godiva Menabrak dengan Baksa Shield Unity Nyari target-nya Di belakang Diikuti oleh Follow-up-nya selalu ada Dari Aura Fire Follow-up Hampir tidak pernah terputus Untuk Aura Fire Selalu ada aja Yang masuk Lewat bagian belakang Potong ke pick 1 Teman-teman yang pasti Datang juga Untuk follow-up Dan bakar berani Untuk melakukan Aura Fire Bagi Aura Fire Dan itu dia Untuk pause game kita Dan langsung kita sambut Untuk MVP By Samsung Galaxy A Series Ini dia MVP kita di game Yang ketiga Akan didapatkan oleh Siapakah kira-kira Masih untuk high ternyata Dengan Karina diadat Oke Satu notes Yang pasti adalah Di sini high Sepanjang menggunakan Karina Belum terkalahkan Sama sekali Dan dengan item build Yang mirip Juga dengan item build Di game yang pertama Full defense Item dengan ada Satu bot under belt Yang juga ini adalah Item tank atau Thunder belt Tapi Setelah melakukan Satu bot basic attack Akan bisa memperlambat Lagi lawannya Sehingga dengan cukup mudah Follow-up tadi bisa masuk Ada dua S-Queen 1 Tadi sudah kita lihat Dipergunakan juga Oleh Aura Fire Dan hanya sekali Kepik off ternyata Dan bahkan Kill participation nya Luar biasa banget Dari high Selalu muncul Dimana-mana Dan 100% Kill participation Ya Super strong Keluar Akan berdapat positif Untuk Aura Fire So Itu dia teman-teman semuanya Dan langsung kita lihat highlight Dari game pertama Kedua Dan juga game ketiga Antara Alter Ego Dan juga Aura Fire Ini dia Highlight oleh Living Abbey Mandiri Dimana di game yang pertama tadi Tempoh permainan Dipegang oleh Aura Fire Mereka tetap Dengan Karina Mereka Sangat kuat Apalagi kalau kali ini Bukan tanpa Lilia Tapi dengan Parsha Di arah belakang Yang memudahkan Pasti perjuangan Untuk Karina Di garis depan Dan follow up Setelah semuanya Sudang kocar kacir Kita tahu ada Keira Untuk Povius Jadi Povius disini Bisa dipergunakan Di XP lane Dan juga di goal lane Tadi di game yang ketiga Memang secara menegitkan Kabuki lah Yang menggunakan Povius sendiri Dan Di game yang pertama Kita juga Agak sulit ya Untuk Mino Bisa mendapatkan target dia Karena di garis depannya Hayabusannya Selalu bisa ditarik Oleh rubinya Lihat bagaimana Pergerakan dari Gorifau Demubinya menarik Hayabusannya Dan menculik Hero tersebut Di game yang kedua Sesuatu yang unik Terjadi teman-teman Kita melihat sebagai Jungler Ada Minotaur Sang bateng Kembali ke Land of Doubt Dan ternyata Tidak cukup Dari segi Early damage Untuk Coral Fire Mereka hanya bisa menahan Tapi mereka Tidak bisa memberikan Serangan balik juga Dan memudahkan Untuk Alter Ego Masuk Dan mengacak-acak Backlaternya Dengan adanya Mino Untuk Yujong yang dipakai oleh dia Black Dragon Frog Langsung nabrak Ke bagian belakang Dan akhirnya Diamankan Poin kemenangan Untuk Aura Fire Di game yang kedua Jadi game ini Sebenarnya adalah Game yang menjadi Titik balik Membentuk Untuk Alter Ego Agar bisa dibawakan Ke dalam game yang ketiga Namun Jadi ini Mereka ke atas Dan Alter Ego Mereka akan melakukan Menjalankan Last match Mereka berhadapan Dengan Odech Esports Tapi itu adalah Lain cerita Nanti kalian boleh Tunggu saja Untuk di hari minggu Tapi Congratulations Untuk Aura Mereka berhasil Mendapatkan Poin kemenangan Lagi dan lagi Tim ini Kalau kita lihat On the rise Sedang Naik Sangat kuat juga Dari segi performnya Untuk draftnya Apalagi Kita Nggak tahu Mereka ingin Memainkan Hero apa saja Karena Hero-hero pool mereka Ini sangat fleksibel Sangat luas Kalau kita bilang fleksibel Karena tadi Pertukaran roll Juga bisa terjadi Poviusnya Di expilain Keira yang pakai Terus tiba-tiba Keira yang pakai Lapu-lapu Di expilain Dan dibukarkan Kabuki lah Yang menggunakan Povius sendiri Jadi Cukup banyak tadi Pertukaran-pertukaran Untuk Aura Fire Dan inilah yang membuat New era kita Sangat-sangat Menarik Apalagi pasca patchnya Hero revamp Memang bisa dipakai Tapi ternyata Imbasnya Nggak terlalu mulus Untuk hero-hero revamp tadi Game pertama Game kedua Ada Kagura Ada Hayabusa Tapi di game yang ketiga Nggak ada dari Kedua hero tersebut Dan kembali dengan Pola perbandingan yang lama Di mana untuk junglernya Ini sedikit lebih tanky Untuk junglernya Maxman juga yang available Kalau kita tahu Ada tiga Roger terkadang Bisa dipakai sebagai jungler Ada si Yusunshin Dan juga ada Granger Yang tadinya menjadi pilihan Untuk Alter Ego sendiri Jadi Ya Itu dia Untuk Match pertama kita Sangat Sangat menakutkan Sebenarnya Dari posisi top 2-nya Tapi ya Itulah cerita Dan sebentar lagi Kita akan masuk Ke sesi Quicky Karena akan dipandu oleh Budhe Clara Mongstar So ini dia Quicky kita Yang akan membahas Apa saja sih Yang terjadi Dari match yang pertama Selamat menakutkan Selamat menakutkan Selamat menakutkan Udah lah Nonton aja deh Baterai juga masih banyak Ya sudah lah Gak apa lah Yuk Halo 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 semuanya Selamat datang di Ampl Quicky Yang pastinya kalian Yang pasti kalian udah Menunggu Seperti apa Pembahasannya Bersama dengan Sang pemenang Tapi Om Bawa Tadi 2-1 Sesuai dengan audience prediction Satu persen Om Bawa